Wanita ini berpura-pura tersengat listrik, seorang pria yang sedang lewat melihat kejadian itu. Tetapi dia melihat sejumlah uang milik wanita itu yang berada di bawah. Dia memilih mengambil uang itu dan pergi, seolah-olah dia tidak mengetahui apapun. Pria itu tidak menyadari kalau wanita ini hanya ingin mengujinya. Kemudian dia melemparkan uangnya lagi, dan terus berpura-pura tersengat listrik. Tidak lama seorang gadis melihat apa yang terjadi. Awalnya dia ingin membantu wanita itu. Tetapi setelah melihat sejumlah uang, dia berubah pikiran dengan mengambil uangnya dan pergi. Dengan perasaan kecewa, dia memutuskan untuk teks sekali lagi. Kali ini seorang pria bersama putrinya melihat situasi itu. Dan tidak segan-segan langsung membantunya putrinya mengambil uang tersebut, dan seng ayah mengembalikannya kepada wanita itu. Si wanita pun mengucapkan terima kasih. Hingga akhirnya pria itu pun pergi. Karena kejadian sebelumnya, pria itu terlambat untuk melakukan wawancara. Ternyata wanita itu adalah pemilik perusahaan tempat mereka melamar pekerjaan. Dia sengaja menguji para kandidat di pinggit jalan untuk mengetes kebaikan dan kejujuran mereka. Pada akhirnya pria yang terlambat itulah yang mendapat pekerjaan. Wah, jadi pembelajaran banget ya guys ya.